Nama lagi, rasa angkat ya Wish Halo guys Buat kalian subscriber baru Welcome to my channel And buat kalian subscriber sama aku Welcome back to my channel Jadi di video kali ini Aku mau nge-review Kayak produk terbaru Dari sari roti, kalau kalian Tau sari roti biasanya ngawarin roti Roti, 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 roti Roti, terus sekarang Ada produk terbaru dari sari roti Yaitu sari kue Oke, jadi Aku di video, video aku Dua video ke depan Video ini dan video selanjutnya Akan nge-review dua varian rasa Yang berbeda dari sari kue ini guys Nah, di video kali ini Aku akan nge-review varian pertama Yaitu Red Velvet Tampilannya kayak begini guys Tuh, namanya Sari kue Red Velvet Kalau kalian mau tahu Reviewnya dan kalian penasaran dengan rasanya Maksudnya Maksudnya kalau kalian penasaran Maksudnya kalau kalian penasaran 15.500 Nah, aku mau nyoba guys Jadi penasaran Aku belinya kemarin di Indomaret Indomaret Stasiun Gambir Pertama kali aku nemu dia di Alphamart Yang deket Stasiun Sudirman Yang jalan Kendall Guys Tapi ini aku beli di Stasiun Gambir Pertama kali ini Wow, dia ada krim-krimnya Tuh, kalian bisa lihat kan Krim kayak krim Kayak jualan lagi Tampilan sih menarik ya Warnanya merah Sangat marun Tuh, merah tua Dan, wow Even Silikanya sampai dua Penasaran ya Tuh, tebal kan Hmm Oh, oh Kenapa ini enak banget Walaupun ini bukan krim cheese ya Tapi ini enak banget Menurut aku Baru kali ini aku makan red velvet Cake red velvet Yang beneran Rasanya cake red velvet Bukan cake red velvet Alat-alat gitu loh Hmm Dia manisnya Manis gula Terus aku gak tau ini apa nih Ada garis-garis putih Kayak gini Hmm Dia ada Tekstur Tekstur gulanya sedikit Walaupun dia tipikal Tekstur gula yang halus ya guys Ini buat makan yang Empat full Aku pengen coba Yang Buat atasnya doang Untuk cake red velvet Dalam kemasan Menurut aku Rasanya udah proper sih Udah proper Cuma di lidah aku Ini masih sedikit Kemanisan guys Jadi Sebenernya Makan cake red velvet Ini atasnya aja tuh Udah manis Terus Asin dari butternya Berasa Tapi ketika Dicampur sama Krim putihnya Alat-alat red velvet Jadi kemanisan Menurut aku ya Buat aku yang gak terlalu suka manis Ini over Manisnya Buat Rasa tekstur Rasa Red velvetnya Dan tekstur Red velvetnya I love it Jadi Maaf ya Masih 4 per 5 Karena Buat aku Masih ada rasa yang Over Itu guys Sayang Sebenernya Kayak gini Gak habis Sayang Eh Masih bisa dimasukin Dan masih bisa Dipakkan Buat besoknya Oke Tinggal Masukin lagi Sini Kajalnya Kayak gini And done Oke Jadi guys Kesimpulan terakhir aku Mengenai Sari kue Rasa red velvet ini Menurut aku Kekurangan dia Hanya masih terlalu Kemanisan Buat lidah aku Tapi secara rasa Pas Secara tekstur Pas Jadi dia bukan Tipikal Kayak red velvet Yang teksturnya Bulat-bulat Kecil gitu Tapi ini Benar-benar Kayak Tekstur Kue yang Kasar Gitu loh Si Wapisannya Kalian bisa Lihat kan Lepangkut Jadi dia Lebih mirip Brownies Ketimbang Cake Gitu Karena Kalau Kecil Kecil Kocet Yang Apa namanya Yang Di Bakery Atau Cake shop Gitu Dia Teksturnya Lebih halus Ini Teksturnya Kasar Ya Lebih mirip Kayak brownies Brownies Yang udah dipotong Potong Gitu loh guys Oke Segitu aja Semoga kalian Gak penasaran lagi Dan semoga Aku bisa Menjawab Apa ya Keingin Kawan kalian Mengenai Produksi Mengenai produk Terbaru Dari Varian Reservate Semoga kalian Suka And I'll see you guys On my next video Jangan lupa Untuk Sampaikan Kritik dan saluran Kalian Di Live TikTok Aku Nanti Untuk Gwisit namenya Karena aku Cantumkan Di Deskripsion Book I'll see you guys On my next video Bye Bye